Pemeriksaan Early Warning System atau EWS banjir dilakukan menyeluruh petugas BWD Ponrogo di Sungai Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponrogo. Dari 6 titik EWS, 50% diantaranya dalam kondisi rusak. Mayoritas kerusakan meliputi lampu sirine alat peringatan kenaikan muka air itu mati. Direncanakan teknisi khusus akan dipanggil untuk memperbaiki alat tersebut. Dengan target, seluruh EWS akan segera kembali berfungsi maksimal, apalagi saat ini di Ponrogo telah memasuki musim penghujan. 6 EWS yang sudah dipasang di beberapa titik sini, 3 diantaranya dioperasikan oleh BWD, kemudian 3 yang lain dioperasikan oleh BWD. Yang dioperasikan oleh BWD itu ada di temburan, kemudian di ngampel ini, dan ketiga di jabung. Dari ini kita coba mendek apakah ketiga EWS yang kita operasikan ini berfungsi atau tidak. Dari dua kali uji coba, di temburan dan di ngampel, sensornya berjalan. Kemudian juga menunjukkan elevasi air, tapi lampunya belum beroperasi. Ketika ada gangguan di lampu, harusnya lampunya berputar seperti sirine itu. Nanti kita coba, kita panggil rekanan yang perlu mengasakan ini, untuk kita cek kenapa lampunya tidak berjalan. Intensitas hujan mulai meningkat di bumi reok, bahkan sejumlah bencana hidrometeorologi terjadi beberapa waktu lalu. Ega Patria, JTV Ponrogo